Halo conference, jika kita melihat soal seperti ini, disini kita lihat ini limit x mendekati tahinga dari, ini berarti akar fx dikurang akar gx. Nah ini kita akan kalikan dengan sekawannya, jadi akar fx ditambah akar gx, lalu dibagi dengan akar fx ditambah akar gx. Berarti ini hasilnya sama dengan limit x mendekati tahinga dari akar fx dikurang akar gx dikali akar fx ditambah akar gx, berarti fx dikurang gx dibagi akar fx ditambah akar gx, seperti ini ya. Berarti disini kita lihat fx dan gxnya kita masukkan, berarti ini sama dengan limit x mendekati tahinga dari, ini berarti ax² ditambah bx ditambah c, lalu dikurang dengan px² ditambah qx ditambah r, seperti ini. Lalu dibagi dengan, ini berarti akar dari, ini akar dari ax² ditambah bx ditambah c, ditambah akar dari px² ditambah qx ditambah r. Disini kalau kita lihat, ini bisa kita faktorkan, ini berarti menjadi limit x mendekati tahinga dari, ini berarti kalau kita lihat, ini menjadi a dikurang px², lalu disini ditambah b dikurang q dikalikan dengan x, lalu ditambah c dikurang r. Seperti ini dibagi dengan, akar dari ax² ditambah bx ditambah c, lalu disini ditambah akar dari px² ditambah qx ditambah r. Nah disini kalau kita lihat, yang ini, polinomnya disini paling tinggi sebenarnya x pangkat 2, namun ada di akar, berarti disini ini pangkatnya paling tinggi, pangkat tertinggi sebenarnya adalah, pangkat tertingginya sebenarnya adalah x, karena sebenarnya x², tapi di dalam akar, berarti ini sebenarnya x, sedangkan ini pangkat tertingginya adalah x². Sedangkan yang ini, ini x², maka disini x² dibandingkan dengan x, berarti x² disini pangkatnya 2, karena disini pangkat, ini berarti pangkat pembilang, pembilang disini lebih besar dari penyebut, maka jawabannya disini sudah pasti antara tahinga atau minus tahinga. Disini kita lihat, pangkatnya pangkat genap, ini genap ya, genap, maka disini karena pangkatnya genap, berarti dia jawabannya adalah tahinga. Tapi disini kita lihat, koefisien di depan x²nya, a lebih besar dari p, berarti ini didapat a min p lebih besar dari 0, maka ini pasti positif. Lalu tahinga dikwadratkan, juga pasti positif, maka positif dengan positif, maka ini hasilnya sama dengan tahinga. Jadi dilihat dari pangkatnya dan dilihat dari x²nya adalah genap dan a min p-nya lebih besar dari 0. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.